Jurnal di media sosial, driver ojek online di Demlasar, Bali, bernama Yusuf Bahtiar, 22 tahun, tertipu pelanggan hingga rugi Rp400.000. Pengembudi ojek online tersebut menerima orderan pengantaran paket ke seorang pelanggan. Paket atau belanjaan tersebut belum dibayar oleh pelanggan, sehingga meminta Yusuf untuk membayarnya terlebih dahulu. Dikutip dari Tribunews.com, Yusuf mengunggah cerita tersebut ke Instagramnya at yusufbahtiar17 pada Rabu 17 Maret. Ia mulanya sempat meragukan orderan tersebut, namun rekan-rekannya memintanya mengambil orderan itu karena alamat penerima tertulis lengkap. Dalam keterangan yang diberikan pelanggan, barang tersebut berisi jam tangan seharga Rp400.000. Yusuf kemudian membayar pesanan pelanggan tersebut sebelum mendapatkan pengganti dari penerima barang. Menurut Yusuf, lokasi pengantaran barang cukup jauh. Sesampainya di lokasi, Yusuf mencoba menghubungi nomor pelanggan yang memesan barang itu. Namun telepon Yusuf terus ditolak oleh pelanggan itu. Yusuf yang curiga orderan tersebut adalah fiktif lantas berinisiatif membuka paket berwarna hitam yang dibawanya. Sebelum membuka paket, Yusuf menuju kantor ojek online yang ada di wilayahnya. Selesai berkonsultasi dengan pihak keamanan, Yusuf akhirnya membuka paket yang berbentuk kotak dengan lapisan luar berwarna hitam itu. Bukannya jam tangan seharga Rp400.000, Yusuf kaget saat mengetahui isi paket yang diantarnya adalah batu dan dua lembar kain bekas. Yusuf mengaku kesal atas tindakan pelanggan yang menipunya hingga Rp400.000. Yang mengaku kejadian tersebut menjadi pelajaran untuknya agar lebih berhati-hati mengambil orderan pelanggan. Batu isinya hentas sama kain bekas. Berwarna fiktif yang harusnya jam tangan. Tapi malah bagi sama batu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!